Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menyusun laporan keuangan ya. Dari mulai proses yang terjadi di awal, awal siklus sampai dengan proses terakhir yaitu laporan keuangan. Nah, di sini bisa kita lihat ada contoh kasus ya, contoh kasus yaitu tentang perusahaan Yusuf Arya yang bernama Cerah Indah. Nah, Cerah Indah ini akan mulai dijalankan oleh Yusuf Arya. Kita lihat di sini ada transaksi yang terjadi selama bulan April. Pada tanggal 1, 1 April, 2 April, 4 dan seterusnya sampai di sini pada tanggal 31 April. Kemudian ada data berikutnya yaitu data penyesuaian selama bulan April ya. Ada poin A sampai F di sini ya, data selama bulan April yang akan digunakan untuk menjurnal untuk ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang diminta adalah menyusun laporan keuangan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mulai dari tahapan pertama yaitu menjurnal. Kita lihat di sini. Nah, untuk menjurnal kita buat dulu tabel jurnalnya ya tentunya jangan lupa mencantumkan nama perusahaannya yaitu Cerah Indah, kemudian judul tabelnya adalah jurnal umum, kemudian periodenya adalah April. Nah, di sini yang pertama kali kita lihat tentunya dari kasusnya ya. Dari kasus kita lihat di sini atau dari transaksi itu kita lihat pada tanggal pertama itu tanggal ke-1 ya tanggal 1 aset berikut ini diterima dari Yusuf Arya berupa kas, piutang usaha, bahan habis pakai dan peralatan. Jadi, keempat akun ini menjadi modal awal di Cerah Seria ya. Nah, kita lihat masukkan kita ke dalam di Cerah Indah ya. Kita masukkan ke dalam jurnalnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya kas sebesar 20 juta, piutang usaha, bahan habis pakai dan peralatan kantor. Nah, karena debit dan kredit secara total harus sama maka modal yang ditambahkan di sini adalah sebesar 50 juta. Dari mana? Dari penjumlahan aset-aset yang ditanamkan oleh Yusuf Arya tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, masih tanggal 1 membayar sewa untuk 3 bulan ke depan sebesar 6 juta. Membayar sewa untuk 3 bulan ke depan sebesar 6 juta, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas. Nah, kemudian transaksi berikutnya adalah membayar premi asuransi ya. Pada tanggal 2 itu membayar premi asuransi. Nah, ini juga sifatnya sama ya seperti sewa dibayar di muka, yaitu asuransi dibayar di muka pada kas. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 4 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, di sini maka jurnalnya adalah kas bertambah, pendapatan diterima di muka bertambah. Nah, pendapatan diterima di muka ini masuk pada kategori liabilitas ya. Nah, berikutnya tanggal 5 membeli tambahan peralatan kantor secara kredit. Membeli peralatan kantor secara kredit artinya akan menambah peralatan kantor di debit dan menambah hutang usaha di kredit. Tanggal 6 menerima kas dari klien atas pelunasan pihutang artinya kas bertambah dan pihutang berkurang. Maka jurnalnya kas pada pihutang sebesar Rp11.700.000. Berikutnya, kalau kita lihat di sini, membayar kas untuk pemasangan iklan ya sebesar Rp350.000.000. Membayar kas untuk pemasangan iklan di sini dimasukkan ke beban lain-lain ya karena di sini jarang terjadi sehingga dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Nah, kemudian transaksi berikutnya membayar data media untuk sebagian jumlah yang terhutang. Membayar untuk sebagian yang terhutang. Maka akan menyebabkan hutangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Selanjutnya membayar gaji ya. Pada tanggal 14 membayar gaji maka jurnalnya adalah beban gaji. Sorry di sini sebentar kita lihat 12 itu mencatat jasa yang diberikan secara kredit. Mencatat jasa yang diberikan secara kredit yaitu pihutang usaha pada pendapatan jasa. Baru tanggal 14 membayar gaji ya. Tanggal 14 membayar gaji itu maka beban gaji pada kas ya. Nah, berikutnya transaksi berikutnya tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor ya. Maka jurnalnya adalah kalau menerima kas artinya kas bertambah ya. Dari klien berarti pendapatan jasa bertambah. Berikutnya membayar kas untuk membeli bahan habis pakai ya. Tentunya akan menyebabkan bahan habis pakai bertambah dan kas berkurang. Tanggal 20 mencatat jasa yang diberikan secara kredit ya. Maka jurnalnya adalah pihutang usaha pada pendapatan jasa ya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 24 menerima kas dari klien atas honor. 24 ya menerima kas dari klien atas honor. Maka menyebabkan kas bertambah, pendapatan juga bertambah. Kemudian tanggal 26 menerima kas dari klien atas pelunasan pihutang. Ya tanggal 26 itu adalah pelunasan pihutang. Maka jurnalnya kas pada pihutang. Kasnya bertambah, pihutangnya berkurang. Nah berikutnya membayar gaji tanggal 27 ya. Tanggal 27 membayar gaji maka jurnalnya adalah beban gaji pada kas. Kemudian tanggal 29 membayar tagihan telepon. Di sini dimasukkan di biaya lain-lain ya. Boleh masuk sebagai biaya utilitas boleh, biaya lain-lain juga boleh. Tergantung nanti kebijakan perusahaannya. Kemudian tanggal 31 membayar tagihan listrik. Ini juga sama ya seperti tagihan telepon. Nah di sini di jurnalnya atau dimasukkan ke beban lain-lain. Nah kemudian transaksi berikutnya menerima kas dari klien atas honor ya. Menerima honor lagi maka di sini jurnalnya kas pada pendapatan. Kemudian mencatat jasa yang diberikan secara kredit. Nah mencatat jasa yang diberikan secara kredit maka jurnalnya akan menyebabkan dihutang usaha bertambah, pendapatan jasa bertambah. Kemudian yang terakhir transaksinya melakukan penarikan tunai sebesar 18 juta untuk keperluan pribadi maka jurnalnya adalah pride pada cash. Nah di sini bisa kita lihat ya setelah kita jurnal semuanya. Nah di sini bisa kalian lihat di sini setelah dijurnal semuanya ya untuk memastikan apakah angkanya sesuai. Nah maka kita bisa jumlakan ya tapi tidak dijumlakan juga tidak apa-apa sebenarnya ya. Jadi mau dijumlakan atau tidak ini hanya untuk pengecekan saja. Di sini angkanya sama antara debit dan kredit ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai jurnal umum. Nah dari jurnal umum kita masukkan ke buku besar ya. Bagaimana kita memasukkan ke buku besarnya itu? Pertama tentunya kita harus menulis dulu. Di sini ada nama perusahaannya, judul tabel, kemudian periodenya. Nah untuk buku besar tentunya kita akan memulai dengan cash atau akun cash. Di sini kode akunnya satu-satu. Nah berapa banyak kita membuat tabel, berapa baris untuk cash ini kita bisa tahunya dari mana bu? Tahunya dari jurnal umum. Kita bisa menghitung di sini akun-akun cash yang ada dalam jurnal umum itu ada berapa. Contoh misalnya ini satu ada cash. Kita mencari cash. Satu, kemudian dua, tiga, empat. Kemudian tanggal enam ada lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Jadi di sini di jurnal umum kita ketahui cash yang terlibat itu ada tujuh belas. Jadi kita bisa langsung buatkan ini ada tujuh belas baris sampai sini cash. Nah kemudian kita masukkan tanggalnya untuk memastikan, untuk memastikan tadi benar ada tujuh belas. Tanggal-tanggal mana saja yang terlibat cashnya. Nah ternyata di sini ada tanggal satu, tanggal satu juga, tanggal dua, dan seterusnya sampai tanggal 30. Nah setelah itu kita masukkan posting debit kreditnya sesuai dengan debit kredit yang ada di jurnal. Jadi ada yang di debit posisinya, ada yang di kredit posisinya. Kita masukkan sesuai dengan posisinya. Tadinya ada yang di debit dan ada yang di kredit. Nah kemudian untuk saldonya sendiri kita harus sudah tahu bahwa yang namanya saldo akun kas itu akan berada di posisi debit saldonya. Jadi saldonya akan muncul di debit. Nah seperti ini ya. Jadi saldo tanggal 1.20, tanggal 2 karena di sini ada kredit berkurang maka menjadi 14 juta. Kemudian tanggal 2 lagi di sini berkurang menjadi 9 juta 8 ratus. Dan seterusnya maka kita ketahui saldo akhir kasnya adalah 43 juta 535. Nah berikutnya juga dengan piutang usaha. Piutang usaha ternyata setelah kita hitung dari jurnal umum tadi itu ada 6. Kita masukkan tanggalnya semuanya di sini. Betul ada 6 ya. Kemudian kita masukkan debit kreditnya juga di sini. Ada yang di debit dan ada yang di kredit. Kemudian untuk saldonya sendiri piutang usaha itu berada di debit. Karena piutang usaha termasuk aset. Kemudian bahan habis pakai juga sama. Ternyata ada 2 ya. Kemudian kita masukkan debit kreditnya ya. Termasuk saldonya. Kalau bahan habis pakai adalah aset maka saldonya di debit. Kemudian berikutnya akun sewa dibayar di muka. Ini juga sama ya. Dia termasuk ke dalam aset maka saldonya di debit. Asuransi dibayar di muka juga sama. Dia adalah aset maka saldonya di debit. Keralatan kantor juga sama. Dia adalah aset maka saldo normalnya ada di debit. Berikutnya di sini ada hutang usaha. Kalau hutang usaha bukan aset. Hutang usaha itu masuk sebagai liabilitas. Maka di sini dimasukkan ke kredit. Jadi saldonya ada di kredit. Sama halnya seperti pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga termasuk pada liabilitas. Sehingga saldo normalnya ada di kredit. Kemudian modal usaha juga saldo normalnya ada di kredit. Kemudian kalau prib saldo normalnya ada di debit. Itu yang harus kalian ingat yang dalam memasukkan angka dari jurnal ke dalam buku besar. Nah kemudian di sini pendapatan ya kita masukkan juga tanggalnya kemudian posisi debit kreditnya. Nah kalau pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Maka kita masukkan di sini di kredit ya. Nah seperti ini. Ya di kredit tapi karena di sini di kredit semua itu sifatnya menjumlah ya. Nah berikutnya beban gaji. Nah kalau beban gaji saldo normalnya adalah debit ya. Karena beban saldo normalnya debit. Beban lain-lain juga sama saldo normalnya debit ya. Nah ini ya. Sesuai dengan tanggalnya kita masukkan. Nah begitu ya. Begitu setelah kita masukkan semuanya ke dalam buku besar. Kita lihat saldo akhirnya khas 43535 ya. Kemudian tiutang di sini Rp17.790.000. Kemudian bahan habis pakai Rp4.025.000. Kemudian sewa dibayar di muka ada Rp6.000.000. Asuransi Rp4.200.000. Kemudian peralatan kantor Rp20.000. Petang usaha posisinya di kredit Rp1.600.000. Pendapatan diterima di muka juga di kredit Rp9.400.000. Kemudian modal di kredit Rp50.000.000. Nah sedangkan pride itu ada debit sebesar Rp18.000.000. Kemudian pendapatan saldonya Rp57.500.000 ada di kredit. Nah kemudian beban-beban saldonya ada di debit ya. Beban gaji Rp3.300.000.000, beban lain-lain Rp1.650.000. Nah dari sini kita masukkan ke dalam neraca saldo belum disesuaikan. Nah tadi kas, kas itu saldonya ada di debit ya Rp43.500.000. Nah kemudian yang kedua pihak utang usaha ada di debit. Bahan habis pakai juga di debit. Sewa dibayar di muka di debit. Asuransi dibayar di muka di debit. Peralatan kantor di debit. Kenapa di debit? Karena mereka termasuk kepada kategori aset. Dan aset saldo normalnya ada di debit. Berikutnya akumulasi penyusutan. Nah akumulasi penyusutan tadi sepertinya belum ada ya di buku besar ya. Jadi kita, apa istilahnya, belum memasukkan nilainya karena tadi belum ada. Nah kemudian hutang usaha. Nah hutang usaha itu saldo normalnya di kredit. Kemudian hutang gaji saldo normalnya di kredit. Cuma di sini tadi di buku besarnya belum ada. Pendapatan diterima di muka, di kredit. Modal, di kredit. Private, di debit. Pendapatan biasa, di kredit. Beban-beban di debit. Nah seperti ini ya. Jadi kalau yang isinya belum berarti karena tadi di buku besarnya belum ada nilainya. Nah setelah kita buat ini ya perusahaannya. Perusahaannya, kemudian judul tabelnya neraka saldo belum disesuaikan dan periodenya. Kemudian kita isikan ke sini, maka kita total ke bawah. Di sisi debit, totalnya adalah 118.550. Harus sama dengan di sisi kredit. Nah inilah yang disebut sebagai neraka saldo belum disesuaikan. Nah dari sini harus sudah terlihat bahwa debit dan kredit itu harus sama nilainya. Kalau di sini sudah salah, maka jangan dulu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi harus dicek dulu ke tahap sebelumnya. Tadi yaitu buku besar dan jurnal umum. Nah kalau di sini sudah balance, sudah sesuai, baru kita membuat ayat jurnal penyesuaian. Dari mana kita melihat jurnal penyesuaian itu? Dari data tadi di awal. Nah ini ya, di sini ada data penyesuaian yang terdiri dari A sampai F. Nah inilah yang harus kita jurnal penyesuaian. Jadi harus dibuatkan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu A, asuransi yang terpakai selama bulan April yaitu Rp350.000. Nah kita lihat di sini, jurnal penyesuaiannya asuransi yang terpakai. Maka jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya itu jurnalnya. Kemudian yang kedua, sisa bahan habis pakai. Nah ini dikatakan sisanya. Kalau di sini dinyatakan sisa, maka kita perlu mencari persediaan awal dikurangi sisa. Ya sisa ini sebagai persediaan akhir. Maka persediaan awal dikurangi persediaan akhir Rp1.225.000. Nah persediaan awalnya dari mana? Kita lihat dari buku besar. Tadi namanya apa? Bahan habis pakai. Kita lihat di buku besar tadi ada bahan habis pakai. Nah ini bahan habis pakai. Tertanya adalah Rp4.025.000. Kemudian tadi kita lihat sisanya Rp1.225.000. Maka Rp4.025.000 dikurangi Rp1.225.000. Maka hasilnya untuk jurnal. Yang kedua ini adalah Kita lihat Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar Rp2.800.000. Jadi Rp2.800.000 ini dari Rp4.025.000 dikurangi Rp1.225.000. Berikutnya yang ketiga adalah penyusutan. Penyusutan jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Kemudian yang berikutnya gaji resepsionis yang terutama. Ini gaji yang belum dibayarkan. Gaji yang belum dibayarkan maka jurnal penyesuaiannya Beban gaji pada hutang gaji. Kemudian transaksi berikutnya Sewa yang habis terpakai selama April. Sewa yang habis terpakai itu berarti nilai itu yang harus dimasukkan. Yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kemudian transaksi terakhir yang perlu disesuaikan Yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu Maka jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nah untuk memastikan juga ya Kita jumlakan antara debit dan kredit Nah ternyata sama ya Tapi ini tidak wajib ya Hanya untuk memastikan bahwa jurnal yang kita buat itu sudah sesuai ya Atau angkanya tidak ada yang salah. Nah dari sini setelah jurnal penyesuaian tadi ya Kita tadi membuat apa? Buku besar. Dari buku besar kita rangkum ke neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian kita masukkan juga jurnal penyesuaian. Nah dari sini baru kita masukkan ke kertas kerja. Nah kertas kerja ini terdiri dari lima lajur. Ya ada neraca saldo belum disesuaikan, Ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Masing-masing lajur ini memiliki sisi debit dan sisi kredit ya. Nah sekarang kita lihat nama akunnya ini diperoleh dari mana ya. Ini kita peroleh dari buku besar ya. Atau buku besar dan neraca saldo belum disesuaikan. Ya kemudian kita calin saja di sini. Tadi kan kita sudah buatkan neraca saldo belum disesuaikannya. Kita masukkan sesuai dengan posisinya ya pada neraca saldo. Saya perbesar dulu, nah ibu perbesar dulu ya. Nah ini adalah dua lajur ini ya yang kita gunakan untuk memindahkan neraca saldo belum disesuaikan yang tadi sudah kita dapatkan dari buku besar ya. Nah kemudian kita lihat dan kita jumlakan di bawahnya. Tentunya harus sama jumlahnya yaitu 118.500.000. Nah dari sini kita lanjutkan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian. Tadi sudah kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Kita lihat di sini ayat jurnal penyesuaian ini. Yang pertama beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 350. Nah kalau sebelumnya di sini tidak ada beban asuransi kita tinggal tambahkan saja ya. Misalnya di sini sudah dicatat beban asuransi di debit. Kemudian asuransi dibayar di mukanya. Nah ini ada di kredit. Nah begitu ya. Jadi ini yang kita buat nih. Sekarang kita sedang menyusun jurnal penyesuaian. Nah ini ya. Kemudian yang keduanya tadi beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai 2.800.000. Beban bahan habis pakai kita lihat di bawah ya. Kalau tidak ada tinggal kita tambahkan. Nah ini beban bahan habis pakai di debit. Kemudian di kreditnya adalah bahan habis pakai. Nah ini kredit. Nah ini ya. Kemudian penyesuaian yang berikutnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan kita lihat di bawah ya di sini. Nah ini di debit. Kemudian akumulasi penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutan ini di kredit. Di kredit. Nah seperti itu ya. Kemudian transaksi berikutnya beban gaji pada hutang gaji. Beban gaji pada hutang gaji. Beban gaji. Nah di sini ya. Nah ini debit ya. Kemudian hutang gaji kredit. Nah ya. Berikutnya transaksi berikutnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita lihat di sini beban sewa ya. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah ini sewa dibayar di muka ya. Nah seperti itu. Nah ya. Kemudian yang terakhir pendapatan diterima di muka pada pendapatan biasa. Mana pendapatan diterima di muka ini ya debit ya. Pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini kredit. Nah ini. Ya. Nah setelah semuanya kita jurnal. Ayat jurnal penyesuaiannya. Kita jumlakan juga ke sini. Apakah sama. Nah ini sama hasilnya 8.175.000. Jadi dari seluruh jurnal penyesuaian. Sudah dilakukan ke dalam ayat jurnal penyesuaian yang dikertas. Nah di sini ya. Nah dari sini kita masukkan ke neraca sado setelah disesuaikan. Ya sudah atau telah disesuaikan. Ya. Dimasukkan ke neraca sado telah disesuaikan. Bagaimana caranya? Nah di sini. Jika neraca sado belum disesuaikan. Di sini tidak ada penyesuaian. Ya. Maka kita tinggal memasukkan langsung saja. Ini kas. Ya. 4.3. 5.3.5. Tinggal dipindahkan saja ke sini. Ya. Menjadi sado-nya sama. Ini juga sama. Ya. Karena tidak ada penyesuaian. Ya. Karena tidak ada penyesuaian. Ya. Maka langsung dipindahkan. Nah kalau ada penyesuaian. Berarti harus kita sesuaikan dulu. Di sini neraca sado belum disesuaikan. Kan sebesar 4.025.000 di posisi debit. Ya ini termasuk aset. Masih termasuk aset. Kemudian penyesuaiannya di posisi kredit. Ya artinya apa? Artinya mengurangi. Tapi di sini posisinya harus tetap di debit. Kenapa? Karena sado-nya normalnya di debit. Ya. Jadi ini 4.025.000 dikurangi 2.800.000. Ya. Sama juga ini. Karena masih aset ya. Masih aset ya. Jadi kita masukkan di sini. Kemudian yang ini akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu masuk kriteria aset. Tapi sifatnya mengurangi. Ya. Apa? Sado-nya normalnya juga berbeda dengan aset. Aset yaitu di kredit ya. Berikutnya ini adalah hutang usaha. Kalau hutang usaha jelas adanya di kredit ya. Nah kemudian ini juga apa namanya? Hutang gaji ya. Hutang gaji. Kemudian ini pendapatan diterima di muka ya. Termasuk liabilitas. Maka masih di kredit ya. Nah kemudian ini modal ya. Kemudian ini prib di debit. Kalau prib ya. Kemudian ini pendapatan di kredit ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah beban-beban. Nah kalau beban-beban berarti adanya di debit ya. Nah ini di debit. Seperti ini. Ya. Nah kemudian kita jumlahkan. Ya. Ini beban. Ya. Ya. Kemudian kita total di sini. Dijumlahkan. Dijumlahkan menjadi 119.175.000. Ya. Ini adalah neraca sado setelah disesuaikan. Balance ya. Jadi di sini balance ya. Neraca sado belum disesuaikan. Kemudian penyesuaiannya juga balance. Balance mengakibatkan neraca sado-nya juga di sini yang setelah disesuaikan balance ya. Nah kemudian berikutnya kita masukkan ke mana? Ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah kalau dari lajur pertama, kedua, dan ketiga ini ya sampai neraca sado telah disesuaikan. Itu semua angka dimasukkan sesuai dengan debit kreditnya. Nah ketika masuk ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, kita perhatikan akun mana saja yang masuk laporan laba rugi dan akun mana saja yang masuk laporan posisi keuangan. Jadi yang masuk ke laporan laba rugi hanya ada dua ya. Yaitu pendapatan dan beban. Kita lihat pendapatannya, tapi ini yang pendapatan ya. Pendapatan jasa yang kodenya empat ya. Kalau pendapatan diterima di muka itu adalah liabilitas. Jadi tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Jadi kita hanya memasukkan pendapatan jasa dan beban-beban ini ya. Jadi yang 41, 51, 52 dan seterusnya sini ke bawah. Ini yang kita masukkan ke dalam laba rugi ya. Kita lihat di sini, nah ini kolom laba ruginya ya. Ini sebelah kredit ya untuk pendapatan, kemudian untuk bebannya di debit. Nah setelah itu kita total, ini totalnya adalah Rp10.775.000. Sedangkan ini Rp59.850.000. Nah di sini kan ada selisih ya, ada selisih. Maka di sini labanya adalah Rp49.075.000. Jadi ini adalah laba ya. Ini pendapatan Rp59.850.000. Ini total beban Rp10.775.000. Maka ini adalah pendapat labanya ya. Ini laba bersih ya, laba bersih. Nah kemudian akun-akun lain kita masukkan dari neraca sadot setelah disesuaikan, dimasukkan ke laporan posisi keuangan ya. Nah di sini langsung kita masukkan saja ya. Nah ini kita pindahkan ya ke sini ya. Nah ini juga termasuk dipindahkan ya. Karena ini bukan pendapatan dan bukan beban. Nah ini pendapatan, jadi tidak perlu kita masukkan ke sini. Beban-beban juga tidak perlu. Yang perlu kita masukkan apa? Yang perlu kita masukkan adalah laba. Baru kita jumlahkan di sini. Hasilnya sama ya. Nah seperti ini ya. Jadi untuk menyusun ke kertas kerja, tadi urutannya kita buat neraca sadot belum disesuaikan. Kemudian kita buatkan dulu ayat jurnal penyesuaiannya. Kita sesuaikan ke neraca sadot telah disesuaikan. Baru kita plotting. Apakah akun itu masuk laba rugi atau masuk laporan posisi keuangan. Jadi seperti ini kertas kerjanya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah laporan laba rugi di sini bisa sama dengan format laporan laba rugi yang sebenarnya ya. Format laporan. Tapi kalau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini hanya petretan saja ya. Nanti realnya tidak sesuai dengan ini. Kenapa? Karena ada penyesuaian di akumulasi penyesutan. Baik kita lanjutkan ke laporan laba rugi ya. Di sini kita tinggal memasukkan pendapatan dan beban-beban tadi ya. Nah kita masukkan pendapatan dan beban-beban ya. Akan menghasilkan apa? Menghasilkan laba sebesar 4975. Hasilnya sama dengan kertas kerja tadi 4975. Nah dari laba rugi kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Di sini memasukkan modal awal, tambah investasi kalau ada, ditambah laba. Kemudian dikurangi praib atau penarikan. Maka hasilnya 8175.000. Nah dari laporan perubahan ekuitas kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini adalah mencari aset ya. Nah kita memasukkan semua aset ke sini dan akumulasi penyesutan bersifat mengurangi. Kemudian kita masukkan juga liabilitas dan ekuitas. Nah di sini dapat kita lihat hasilnya sama antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya setelah laporan keuangan selesai kita harus menyusun yang namanya saldo setelah penutupan. Saldo setelah penutupan. Nah saldo setelah penutupan ini kita buat dulu apa? Jurnal penutupnya dulu. Nah jurnal penutup ini fungsinya adalah untuk mengenolkan. Karena yang ditutup di sini adalah akun-akun sementara. Yaitu akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi. Nah ini jurnalnya ini bisa dihafal ya. Untuk menutup pendapatan maka jurnalnya pendapatan biasa pada ikhtisar laba rugi. Untuk menutup beban maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Nah untuk menutup laba maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal. Dan untuk menutup pride maka jurnalnya modal pada pride. Nah untuk memastikan juga, memastikan angkanya sama kita total. Di sini kita ketahui 169.700.000. Nah dari jurnal penutup ya kita masukkan saldo setelah penutupan. Dari mana kita peroleh ini? Ini adalah akun-akun yang tidak ditutup. Atau akun-akun yang ada dalam laporan posisi keuangan. Kita masukkan dari laporan posisi keuangan. Maka di sini akan menghasilkan saldo, neraca saldo setelah penutupan. Nah ini yang akan menjadi neraca awal di laporan posisi keuangan periode berikutnya. Nah kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini berarti memasukkan angka-angka sesuai dengan transaksi yang terlibat. Terlibat yang mempengaruhi kas. Yang mempengaruhi kas. Pertama di sini arus kas dari aktivitas operasi. Ada kas diterima dari pelanggan, ada pembayaran kas untuk beban operasional. Maka arus netonya adalah Rp49.000.000. Kemudian dari aktivitas investasi jika terjadi penjualan atau pembelian aset. Ini asumsi saja. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan misalnya ada kas yang diterima dan penarikan kas oleh pemilik atau peraih. Maka di sini diperoleh kas akhir Rp43.535.000.000. Dan hasil ini harus sesuai dengan kas di laporan posisi keuangan. Baiklah mungkin itu yang perlu Ibu jelaskan ya untuk penyusunan laporan keuangan mulai dari jurnal umum sampai laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.